Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pemirsa channel youtube Borin Vlog Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang dongeng legenda dari Jawa Barat Tentang Lutung Kasarung dan Purbasari Bagaimana kisah Lutung Kasarung dan Purbasari ini silakan disimak dongengnya berikut ini Pasundan pernah memiliki sebuah kerajaan yang besar Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Tapak Agung Prabu Tapak Agung merupakan sosok raja yang sangat disegani oleh rakyatnya Ia dikenal sangat bijaksana dan adil Ia pun sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Prabu Tapak Agung mempunyai dua orang putri Putrinya yang pertama bernama Purbararang Sedangkan putri yang kedua bernama Purbasari Purbararang dan Purbasari memiliki paras yang sangat cantik Namun sepertinya Prabu Tapak Agung lebih menyayangi putri bungsunya yakni Purbasari Hal ini semakin terlihat ketika menjerang akhir hayatnya Ketika itu ia sudah terlalu tua dan tubuhnya pun mulai rentak Dipanggilnya kedua putrinya itu Aku sudah terlalu tua Aku juga sudah tidak mampu melanjutkan tugas sebagai raja Sudah saatnya aku turun tahta Katanya pada kedua putrinya Karenanya aku ingin engkau putriku untuk menggantikanku Kata Prabu Tapak Agung sambil menunjuk Purbasari Yah engkau putriku Purbasari Pimpinlah kerajaan ini dan jagalah kemakmuran bagi seluruh rakyat Pesan Prabu Tapak Agung sebelum beliau wapat Dengan titah ini artinya Purbasari adalah ratu baru yang resmi menggantikan ayahnya Namun Purbararang tidak setuju kalau adiknya yang menggantikan ayahnya Seharusnya ayah anda memilihku Akulah putri sulung Sudah selayaknya aku yang menggantikan posisinya Purbararang menggerutu Purbararang mengadu pada tunangannya yang bernama Indrajaya Mereka berdua tidak suka dengan diangkatnya Purbasari sebagai ratu Mereka pun merencanakan hal buruk untuk Purbasari Mereka pergi menemui seorang nenek sihir Purbararang meminta nenek sihir itu untuk mencelakakan adiknya sendiri Dengan kekuatan sihir jahatnya Nenek itu memantrai Purbasari Seketika Kulit Purbasari pun berubah Kulitnya yang awalnya putih bersih Kini menjadi bertotol-totol hitam Dasar kamu adalah orang yang dikutuk Itu adalah tanda kutukan Bentak Purbararang pada Purbasari Ia jadi punya alasan untuk mengusir adiknya Seorang yang terkutuk di kamu tidak pantas untuk menjadi ratu Ucap Purbararang Setelah itu Purbararang mengusir Purbasari dari istana itu Ia menyuruh seorang patih membawa Purbasari ke tengah hutan Purbasari harus diasingkan agar kerajaan itu bebas dari kutukan Patih pun mematuhi perintah Purbararang Karena adiknya diusir Purbararang pun menjadi ratu dan memerintah kerajaan Sementara itu Purbasari dibawa ke tengah hutan oleh sang patih Sesampainya di hutan patih itu ternyata sangat baik Dibuatkannya sebuah pondok untuk tempat tinggal Purbasari Babahlah Tuan Putri Hamba tahu ada sihir jahat yang mencelakai Tuan Putri Akan tetapi Yakinlah cobaan ini akan berakhir Yang Maha Kuasa Senantiasa bersama orang yang benar Tuan Putri Pasti akan selalu terlindungi Kata patih itu Menghibur Purbasari Terima kasih patih Saya akan selalu mengingatnya Kata Purbasari menjawab patihnya Setelah memastikan Purbasari aman Sang patih pun kembali ke istana Di hutan itulah kemudian Purbasari tinggal Namun Purbasari tidak tinggal sendirian Ia mempunyai banyak teman di hutan itu Teman-temannya itu sangat baik padanya Walaupun mereka bukan manusia Melainkan hewan-hewan Para hewan ini Selalu menolong Purbasari Dan menjaganya selama tinggal di hutan Salah satu hewan yang selalu datang Menghibur Purbasari adalah Seekor Kera Kera berbulu hitam itu Tampak misterius Kera itu pula yang paling Perhatian kepada Purbasari Nama Kera itu adalah Lutung Kasarung Lutung Kasarung berbeda dari Kera lainnya Ia sangat pandai dan gemar menghibur Purbasari Setiap hari Ia bersama teman hewan lainnya Mengambilkan buah-buahan untuk Purbasari Lutung Kasarung juga senang mengambil bunga-bunga indah Sebagai hadiah untuk Purbasari Kehadiran kawan-kawannya ini Membuat Purbasari senang Meski diasingkan Ia tak merasa kesepian Suatu malam di bulan Purnama Sikap Lutung Kasarung Tampak aneh Malam itu Ia tidak menjaga Purbasari Ia pergi berjalan Ketempat sepi Di dalam hutan Di tempat itu Ia kemudian bersemedi Tampaknya Ia sedang memohon sesuatu pada Dewata Tak lama kemudian Tanah di dekat Lutung Kasarung Merekah Dari tanah itu Muncul sebuah telaga kecil Telaga itu Mempunyai air yang sangat jernih Anehnya Air itu pun berbau sangat harum Keesokan harinya Lutung Kasarung berlari menemui Purbasari Ia menarik tangan Purbasari Dengan tidak sabar Ada apa? Kenapa terburu-buru Lutung? Tanya Purbasari Lutung Kasarung Terus saja Menggiring Purbasari Di balah Purbasari Di telaga kecil tadi Lutung Kasarung Meminta Purbasari Untuk membasuh tubuhnya Menggunakan air Dari telaga itu Kenapa harus membasuh tubuh Dengan air telaga ini? Apa mempatnya? Pikir Purbasari Awalnya Purbasari ragu Namun Ia tahu Bahwa Lutung Kasarung Sangatlah baik Ia tidak mungkin Mencelakai Purbasari Kemudian Purbasari pun Menurutinya Ia menceburkan dirinya Kedalam telaga Tak lama kemudian Kehajaiban terjadi Kulitnya yang awalnya Bertotol hitam Akhirnya berubah Kini Kulitnya menjadi putih Bersih Kembali Seperti semula Purbasari pun Tampak semakin cantik Ternyata Telaga tersebut Mengandung obat Yang mampu Menghilangkan Sihir jahat Purbasari Kaget melihatnya Namun Ia sangat gembira Karena kulitnya Telah kembali Seperti semula Setelah kembali Cantik Purbasari tetap Tinggal di gubuknya Di tengah hutan Ia tidak bermaksud Merebut kekuasaan Kakaknya Namun Ternyata Purbarang lah Yang datang Menemuinya Purbarang datang Menjenguk adiknya Ia pergi Bersama Indrajaya Dan para pengawal Sesampainya di hutan Ia bertemu Purbasari Betapa kagetnya Purbarang Ternyata Adiknya telah terbebas Dari mantra Nenek sihir Suruhannya Ia tak menyangka Purbasari Bisa kembali Seperti semula Tak ingin Merasa malu Ia pun Menangtang Purbasari Ia Tak ingin Kehilangan Kenikmatan Yang ia rasakan Selama menjadi Ratu Purbarang Mengajak Aduk panjang Rambut Siapa yang Rambutnya Paling panjang Dia pemenangnya Seru Purbarang Awalnya Purbasari Enggan memenuhi Tangtangan Purbarang Namun Purbarang Terus mendesaknya Akhirnya Ia pun Mau mengadu Rambutnya Ternyata Rambut Purbasari Lebih panjang Artinya Purbasari Yang menang Baiklah Aku mengaku Kalah Tapi Kita harus Adu Satu hal lagi Ayo Kita Adu Tampan Tunangan Kita Ujar Purbarang Ini Tunanganku Kata Purbarang Ia Mendekat Pada Indrajaya Indrajaya Memang Seorang Pangeran Yang Tampan Purbasari Pun Kebingungan Ia Mulai Gelisah Ia Tidak Punya Tunangan Matanya Lalu Meririk Pada Lutung Kasarung Perlahan Ia Menarik Tangan Lutung Kasarung Purbasari Memperkenalkan Lutung Kasarung Sebagai Tunangannya Lutung Kasarung Pun Melonjak Lonjak Layaknya Seekor Kerak Melihatnya Purbarang Tertawa Lebar Apa Jadi Tunangan Monyet Itu Kata Purbarang Dengan Nada Menghina Tiba Tiba Lutung Kasarung Bersemedi Tak Lama Kemudian Keajaiban Terjadi Lutung Kasarung Berubah Wujud Ia Menjadi Pemuda Yang Gagah Ia Pun Memiliki Wajah Yang Sangat Tampan Bahkan Lebih Tampan Dari Indrajaya Tentu Semua Orang Disana Terkejut Melihatnya Termasuk Juga Purbasari Purbarang Mengakui Kekalahannya Ia Juga Mengaku Bahwa Selama Ini Dirinya Telah Berbuat Salah Namun Ia Tidak Ingin Dihukum Atas Kelah Salahannya Ini Ia Memohon Agar Purbasari Memaaf Beruntung Ia Memiliki Adik Yang Sangat Baik Purbasari Pun Memaafkan Purbarang Mereka Kemudian Segera Kembali Ke Istana Ya Purbasari Membawa Lutung Kasarung Bersamanya Akhirnya Purbasari Menjadi Seorang Ratu Ia Didampingi Oleh Pemuda Tampan Jelmaan Lutung Kasarung Nah Begitu Cerita Secara Singkat Kisah Lutung Kasarung Dan Purbasari Mudah Mudahan Banyak Pelajaran Atau Hikmah Dari Cerita Atau Dongeng Rakyat Ini Teman Teman Juga Bisa Melihat Dongeng Atau Legenda Lainnya Di Channel Borin Vlog Ini Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.